Kiamat tersebut Apakah boleh menyatakan bahwa kiamat dan terjadi sebelum 1500 Hijriah Ini pandangan lemah Tidak dibenarkan dalam syariat Islam Kalau ada tulisan-tulisan di medsos Atau mohon maaf cerama seorang ustad Yang mengatakan bahwa kiamat tinggal 1500 tahun lagi Ini bohong dan ini tak dibenarkan oleh para ulama Ada tulisan Dr. Sofyan Baswaidan Sangat bagus sekali, sangat ilmiah tulisan Dr. Sofyan Baswaidan Dr. Hadith dari jamiah Islamia mengupas, tuntas orang yang mengatakan Kiamat itu 1500 tahun lagi Umur dunia tinggal segitu Habis dikupas, tuntas Beliau mengatakan yang menarik menggelitik apa Sekarang 14 Tiga 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 tujuh apa ya Tiga lapan Sekarang 14, tiga lapan Berarti Kiamat itu tinggal Dua belas tahun lagi Ya Benar kan Dua belas tahun lagi Eh Empat puluh dua lagi Ya maaf Tinggal empat puluh dua lagi Kata beliau Tinggal empat puluh dua lagi Enam dua ya Terus beliau menggelitiknya apa Nabi Isa Itu Jika turun Maka tanda kiamat besar Sudah tinggal meleduk Ini dunia Nabi Isa Kalau turun Nabi Isa Akan tinggal di bumi ini Empat puluh tahun Berarti tinggal sepuluh tahun lagi Ini dunia Ya Kata Dr. Sofyan Ya ini enggak dibenarkan Kalau mereka berdalai Dengan ucapan Ibn Hajar Al-Asqalani Itu bukan ucapan Ibn Hajar Ibn Hajar Cuman menukir Kata orang Ya Jadi kesimpulannya apa Kalau ada tulisan Atau ceramah Yang mengatakan itu Itu tak dibenarkan Loh ustaz itu Mengutip hadith Hadithnya sudah Dilemahkan oleh Para ulama Dari jauh-jauh hari Ya Hadithnya sangat Sangat Lemah sekali Hadithnya Ya Seharusnya dia Meneliti dulu Sebelum dia Menyampaikan itu Di media Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati